Intro Saudara kasih shalom, terima kasih kita semua diberi sehat dan kesempatan untuk kembali sebelum melakukan berbagai aktivitas kehidupan merenungkan pesat Tuhan. Kali ini tema yang saya angkat adalah kerinduan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan teksnya diambil dari Masmur 84 mulai 1-6. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah untuk membin biduan menurut lagu getit Masmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak karena Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan awal, pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Zion. Sudah dikasih kerinduan seorang beriman kepada rumah Allah, karena mereka percaya rumah Allah adalah tempat di mana Tuhan ada di situ, dan Tuhan berkenan bertemu dengan umatnya. Untuk umatnya membawa hati dan bakti, membawa sembah dan puji. Untuk umatnya menikmati hadirat Tuhan, walaupun Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang maha hadir. Namun dalam sudut pandang iman, orang percaya selalu merasa ada tempat yang khusus, di mana umat menikmati suasana rohani, yang memberkati hati dan hidupnya. Karena itu dalam masmur ini dikatakan, betapa dirindukannya rumah Tuhan. Pelataran-pelataran Tuhan. Bukan karena rumahnya itu sendiri, tapi karena disitulah diyakini Tuhan hadir. Dan disitulah terjadi suasana rohani yang memberkati. Di mana umat membawa hidupnya, bakti, syukur, dan hormatnya kepada Tuhan. Pada waktu mereka melakukan itu, semuanya itu terjadi karena bukan semata-mata kerinduan, tapi karena ada kasih kepada Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, supaya umat mengasihi Tuhan dengan seram hati, jiwa, dan akal budi. Dan itu alasannya kerinduan ini. Walaupun barangkali umat itu harus berjalan sangat jauh, melewati jalan berliku-liku, padang yang kersang dan pada waktu itu belum ada jalan seperti zaman sekarang. Belum ada peta, bahkan kendaraan pun. Belum ada. Karena itu perjalanan ke rumah Tuhan tidak pernah mudah. Tetapi yang luar biasa adalah karena kerinduan kepada Tuhan, karena kasih kepada Tuhan, itu mengalahkan tantangan, mengalahkan kesulitan, mengalahkan masalah dalam perjalanan. Mungkin teriknya matahari, mungkin gelapnya perjalanan. Tapi kerinduan itu, dan komitmen untuk bertemu Tuhan, itu menjadi kekuatan luar biasa. Bahkan dalam taksari dikatakan, walaupun harus melewati lembah baka. Arti lembah baka itu lembah air mata. mereka diberi kekuatan. Bahkan mendapat kesegaran. Karena lembah itu justru menghasilkan mata air. Seperti hujan. Hujan di musim awal. Dan karena itu, sekali lagi ini karena umat itu sangat merindukan persekutuan dengan Tuhan. Sebenarnya pada waktu umat ada di dalam hadirat Tuhan, sesulit apapun persoalan hidup, maka umat diberi kekuatan. Karena iman, karena kepercayaan, karena penyerahan diri. Untuk bisa menghadapi tantangan dan pergumulan. Sama seperti di zaman kita. Sekarang kita sedang menghadapi apa yang namanya COVID-19 yang merajalela, mengamuk semian dasyat di seluruh muka bumi. Tapi dalam sudut pandang kita, kita harus punya kekuatan untuk menghadapi berbagai situasi dan keadaan. Karena orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, dia mendapat kebahagiaan. Dia mempunyai hati yang gembira. Dan hati yang gembira adalah upat yang manjur. Dengan demikian, maka dalam konteks hidup kita sebagai umat percaya, di zaman yang sulit ini, maka selalu kita sisihkan waktu istimewa menikmati hadirat Tuhan. Karena kerinduan. Karena kasih kepada Tuhan. Semoga itu juga menjadi kerinduan kita semua hari ini. Tuhan memberkati saudaraku. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk hari baru. Tuhan kami bersyukur untuk segala rahmat berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan dan kekuatan. Bahkan rezeki yang kami bisa nikmati setiap hari. Terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Kiranya kami selalu punya rasa haus dan kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan pada waktu hadirat Tuhan ada maka itu ada pujian, ada sukacita. Dan itu menjadi sumber kekuatan menghadapi situasi dan keadaan. Tuhan memberkati umatmu. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab hari ini. Sekali lagi kami doakan negeri tercinta. Kiranya diberkati Indonesia. dan kiranya COVID-19 diatasi. Ada vaksin yang sudah dipakai kan, walaupun masih sangat sedikit. Ada berbagai upaya melalui kehati-hatian mengikuti protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menolong supaya situasi akan segera diatasi. Inilah doa kami. Nama Tuhan kami puji. Bapak terima kasih. Amin. Terima kasih saudaraku Tuhan memberkati. Terima kasih.